Hai nah guys disini aku akan jawab pertanyaan dari posipop ya dengan aplikasi Dukcapil nah nah disini dia bertanya ukuran filenya berapa Kak gagal terus padahal udah screenshot kecil nah value information kalau untuk ukuran itu harus sesuai sama aplikasinya disini aku jelasin dulu tentang aplikasinya ya aplikasi open itu adalah aplikasi satu-satunya akses pelayanan administrasi kependudukan kota berkasih ya Nah disini penyenggaran administrasi kependudukan dari kota Bekasi khusus banget kota Bekasi itu sekarang untuk pendaftaran kayak perubahan data identitas KTP pembuatan perubahan akte kelahiran atau istilahnya pemindahan domisili segala macem atau perubahan kaka yang salah gitu itu melalui aplikasi open jadi aplikasi Dukcapil kota Bekasi pelayanan administrasi kependudukan ya guys nah disini dapat diakses melalui playstore dengan syarat bahwa pengunduh adalah warga kota Bekasi dengan syaratnya itu kota Bekasi dan nicknya itu wajib banget kota Bekasi nah disini langsung aja aku jawab tentang yang tadi pertanyaan posipop ukuran file berapa Kak gagal terus padahal udah screenshot kecil kalian kalau misalnya kalian itu KTPnya rusak itu biasanya dibutuhkan itu sesuai sama yang ada duduk capilnya perintahnya itu apa contohnya kalian harus foto KTP asli sama Kakak Nah disitu nanti untuk pengambilannya itu diara mana kalian pilih kalian bawa KTP asli sama Kakak biasanya KTPnya kalau diselesai itu KTP yang rusak itu diambil dan ganti baru Nah untuk melampirkan dari foto itu kalian itu harus kompres kompres itu menjadi ukuran yang sesuai yang di aplikasi tersebut di open nya Nah disitu sesuai aplikasi tersebut itu 700kb oke jadi kalau misalnya kalian screenshot itu enggak berguna yang penting itu harus di kompres sesuai ukurannya jangan sampai lebih jadi setidaknya itu enggak bakalan bisa jadi kemungkinan gagal untuk eh pengiriman ke aplikasi open dukcapilnya guys Nah langsung aja kalau kalian yang belum download aplikasinya yang tadi mbak tadi kalau Kak mbak yang tadi itu di screenshot itu salah banget harus di kompres dulu sesuai ukuran yang tadi Oke guys langsung aja kita masuk ke Playstore untuk bisa mengkompres fotonya itu menjadi ukuran 700kb ya Nah nama aplikasinya itu kompres foto image compressor ya jadi kalian itu bisa kompres foto video sesuai ukuran yang kalian inginkan jadi kalau misalnya setiap aturan dari aplikasi itu ada kelengkapan foto yang dilampirkan itu harus berapa 700kb 500kb sesuai perintahnya jadi kalian itu wajib banget kompres jangan sampai ukurannya itu kelebihan jadi enggak bisa untuk bisa eh kalian registrasi guys nah disini aplikasinya kebuka nah disini masuk ke Indonesia nah disini aku mau kompres foto KTP sama Kakak karena kan sesuai sama yang dibutuhkan dari aplikasi Dukcapil Kota Bekasi bahwa yang dilampirkannya itu KTP asli dan Kakak nah disini kalian masuk ke izinkan izinkan gambar ya jadi karena aku mau kompresnya itu gambar bukan video ya guys langsung disini kan ada yang perbayar nah disini free aja yang gratisan kalian bisa cari aja yang gratisan kompres nah disini kan ada kompres langganan nah disini kompres yang gratis aja kalian pilih karena aku mau kompres KTP sama Kakak nah disini kan ukurannya itu besar banget 5600 jadi kemungkinan itu ditolak ya kalau misalnya besar jadi harus 700kb perintah kalian bisa edit tulisannya Nah kalau misalkan sudah save itu kalian bisa lihat ya dari kompres itu itu udah ada ukuran sesuai enggak gitu guys jadi gampang banget Nah langsung kalian Hai tinggal asli berikutnya kalian ikut perintah aja nah disini langsung aja kalian ikuti aja berikutnya Hai nah ukurannya itu jipek ya kalian bisa kompres sesuai kompres sesuai perintah itu aja biasanya dia udah langsung dia kompres sesuai ukuransi ya kalau misalnya kalian mau ubah pun bisa kalau yang gratisan dia ada iklannya guys nah disini langsung masuk ke galeri kompres dari aplikasi tersebut nah disini langsung aja aku masuk ke ke galeri nah disini langsung ada fotonya Hai makanya bisa lihat kan negari kartu keluarga nah disini kartu keluarganya itu ukurannya itu tadinya besar banget ya nah disini kan masih 800kb ya kalian kalau mau kompres lagi bisa sampai 700kb disini aku kompres lagi ya Nah disini kan kalian bisa ubah ukurannya kalian bisa kecilin sesuai aja sampai istilahnya 700kb ya 700 lebih pun nggak apa-apa yang penting 700 lah guys nah guys setelah kalian sudah kompres sesuai ukuran yang kalian inginkan langsung aja kalian masuk ke aplikasinya untuk masukin perintahnya apa aja yang dilampirkan nah disini kalau misalnya fotonya itu nggak sesuai ukuran dia itu tanda X ya tapi kalau dia sesuai ukuran dia ada tulisan checklist dan keterangan proses nah baru datanya itu diterima ke Dukcapil Kota Bekasi nah disitu kalian tinggal menunggu dan kalian lihat aja di email kalian di status aplikasinya itu gimana nanti responnya berhasil atau gagal nah disini kalian juga ada petugas verifikasi kalian bisa tanyakan statusnya tapi kalau statusnya udah verifikasi itu udah ada tanggal pengambilan sama nomor pengambilan itu udah petanda bagus kalian bisa langsung ke sana dan menanyakan dengan membawa KTP asli sama kakak jadi KTP asli yang rusak itu diambil dan ganti baru nah disitu kalian juga ada istilahnya kalau misalnya kelengkapan kalian itu mau ubah tanggal lahir ubah nama segala macam KTP akte atau perubahan identitas segala macam itu bisa banget karena disitu biasanya kan ada keterangan dan kalian bisa melampirkan apa aja kalau kalian masih belum jelas juga ada customer service-nya kayak petugas verifikasi pun nomornya berbeda dan customer service pun nomornya berbeda guys ini guys adalah untuk customer service-nya kalau kalian keterkendala kalian bisa WhatsApp ke nomor 08 11 83 55 55 3 kali tambah 99 itu kalian bisa melayani jam 8 sampai jam 2 siang ya kecuali hari libur kalau kalian istilahnya di aplikasi open nomor antrian atau pengambilannya itu nggak nemu-nemu atau loading segala macam lama kalian itu harus pagi-pagi jam 8 karena kalau misalnya di aplikasi pun ngantri jadi kalau sekitar jam 9 kesana itu udah kalian sulit mengambil nomor antrian jadi harus jam 8 dia setainya itu jam 8 sampai jam 2 kalian lebih pagi nanti kalian gampang untuk mengambil nomor antrian di yang kalian 7 oke guys segitu dulu tentang video aku kali ini tentang aplikasi e-open dukcapil kota bekasi untuk pengurusan ktpkk akte kelahiran segala macam nah disini aku kasih tutorialnya untuk ukuran filenya ya kalau kalian gagal mulu dalam proses pengajuannya itu harus 700 KB jadi baru bisa datanya itu diproses dan kalian bisa lihat statusnya itu datanya diterima atau nggak di dukcapilnya nah begitu pun dengan kalian harus pagi-pagi untuk bisa mengakses aplikasi e-open untuk mendapatkan nomor pengambilannya guys oke guys semoga bermanfaat dan jangan lupa kalian yang belum tahu tentang aplikasi e-open kalian bisa lihat aja di playlist aku e-open itu banyak banget jadi kalian itu bisa tahu ya guys semoga apa yang aku sampaikan bermanfaat untuk kalian see you next video bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati